Selamat menikmati Buat kita nyari-nyari makan ya di Chinatown Siapa tau ada makanan yang enak Kemarin itu di Chinatown kita kena lagi puasa Jadi saya gak sempet buat nge-review makanan-makanannya ya Tapi hari ini saya bakal nge-review makanan-makanan yang ada di Chinatown Oke lanjut terus gimana videonya Ikutin terus let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke hari ini panas banget ya Saya bakalan ngajak temen saya nih namanya George Kita ketemu aja langsung sama temen saya nih ya Aduh Oke bro George how are you? How's it going? Right now we're in Chinatown New York We're trying out different foods And I wanna practice my Chinese today So for any of you Indonesian who might speak Chinese Maybe you'll pick something up Oke jadi saya mau dibantu sama dia ya Mau dibantu sama dia ngomong ke toko-toko kita misal makanan pakai bahasa Chinese tapi yang ngomongnya bule gitu ya Jadi ya unik gitu ya Let's go Kayak di Chinatown ini rame banget ya Kalian bisa lihat rame banget Banyak-banyak orang Boleh nyebrang kali ya kan New Yorkers ya Masa nggak boleh nyebrang sih? Bisa nyebrang kali? New Yorkers kan? Let's go gitu kan Ya Kayak toko pertama ada Ada namanya Namanya Alimamati ya Alimamati Itu dia tuh punya Benunya kayak mochi donat Saya bakalan beli mochi donat nih Tapi saya penasaran sama macadonatnya sih Macam mochi donat saya bakal coba ini kayaknya Sama minumannya Vietnamese Coffee Let's go Oke guys Jajanan murah yang pertama Kita mau beli mochi donat sama Vietnamese Coffee guys Harganya cuma 5 dolaran kok Saya sudah lama ngincer jajanan ini Tapi baru kesampaian sekarang Yuk kita cobain Sama boba Oke guys Minuman pertama Oh makanan pertama Ini ada Vietnamese Coffee Dari Alimana Cafe Jadi Vietnamese Coffee Coffee Terus Condensed Milk ya Disininya Disitu Ada dikasih kembang-kembang gitu Kelihatan gak sih? Kembang-kembang Kita cobain ya Sama boba Mari kita coba Enak Enak Bobanya kesini kecil gitu ya Vietnamese Coffee gimana sih Kayak kopi susu Cuman ditambahin sama Susu kental ya Condensed Milk Kopi Susu kental Sama boba Enak banget Sama ada kembang-kembangnya gitu Enak ya Oke What do you have George? I got a Vietnamese Coffee Part condensed milk Part regular Cold brew I actually I've been to Vietnam And I never saw it there But when I started coming to New York I would see it all the time In Chinatown And like It's very good Especially the condensed milk So we had to pick it up From a local coffee shop And we also got some donuts too Okay Kita dapet Mochi Donut ya Ini bakal kita coba Banyak banget gula Kayak ada Ininya ya tuh Bulet-buletnya gitu Enak Kalian musuh cobain Donutnya tuh Kenyal-kenyal gimana gitu ya Karena ada mochinya gitu Demi lagi ya Oke makanan kedua Kita mau ke Toko dumpling ya Dumpling tuh kayak Pangsit ya Ini ada yang namanya Fried dumpling Jadi Pangsit goreng gitu ya Kita coba Kita coba ya Let's go Putain terus Okay guys Jajanan kedua ini Katanya Dumpling paling enak Se Chinatown Saya jadi penasaran Sama rasanya Kayak gimana sih Enaknya Masalah harga Tetep 5 dolaran ya guys Ini ya Kita bakalan Beli nih 15 Buat 5 dolar Murah banget Oke guys Temen saya bakalan ngomong ya Mesen Karena Penjualnya Ngomong Chinese gitu Saya gak bisa bahasa Chinese Temen saya bisa bahasa Chinese Mudah-mudahan pada Mudah-mudahan nyambung Oke guys Panas banget ya hari ini ya Aduh Tapi oke temen saya udah mesen tadi Dapet segini nih Ini beef dumpling Harganya Harganya 5 dolar Harganya 5 dolar 5 dolar tuh dapet segini banyak nih Gila ini bisa sampai malem nih kayaknya Oke kita coba ya Oke kita coba ya Ini kayak gini lembut banget Digoreng Direpukus terus digoreng Beef Dumpling Bagus 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 Enak ya Dalamnya daging Kulitnya lembut Lembut banget Ini paling Dumpling paling enak di Usainat Town Ini Oke guys Tadi udah ke Ke Dumpling Tempat dumpling Terus sama Sama boba Sama Mochi Donut ya Kan sekarang kita bakalan ke Yang namanya Beef Jerky Kayak dending gitu ya Kita coba nih jajanan ini Katanya itu enak di Usainat Town Emang Hello How'd you do I'm not broken I'm just split in two Hope you're fine And got time To do everything You said you would Frames of the past and The memory of you just come running by Pictures of sunny days With your smile and the power How could they say I was broken How could they say you made me come undone Now I know that it's okay Unlike my friends you are nothing like them How could they say I was broken How could they say you made me come undone How could they say you made me come undone Now I know that it's okay Now I know that it's okay Now I know that it's okay I'm like my friends you are nothing like them Try to be cool Okay guys jajanan murah yang ketiga Sebenernya saya mau cari mooncake nya guys Tapi di toko-toko pastry udah pada sold out Jadi kita langsung aja ke beef jerky Katanya ini beef jerky paling enak di Chinatown Let's go So ini spicy yang ini non spicy ya Jadi beef jerky tuh kayak dendeng gitu ya Cik It's not that salty at all Ya Masuk lagi Ga terlalu asin Ga terlalu keras Biasanya kalo beef jerky itu keras Tapi ini masih lembut gitu Kip What's that mean? Today's weather is very hot Hahaha Hot today Okay guys, selanjut ke jajanan yang keempat nih Ini es krim paling terkenal di Chinatown Namanya Chinatown Ice Cream Factory Saya langsung pesan es krim coklat Lalu George, dia pesan es krim coklat merah Okay guys, sudah dapat ya Es krim factory Dari Chinatown Jadi dia buatnya tuh sehari ya Sehari habis, sehari habis Gak dibias mungkin Lembut Ya, saya mendapatkan es krim coklat merah Ini sangat terkenal di Chinatown Untuk memakai krim coklat merah Terutama krim coklat merah Terutama 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 I'm feeling stronger We do belong here Look to the sky Oke guys Jadi segitu aja Video kali ini Tentang jajaran-jajaran yang penting yang ada di Chinatown Semoga kalian suka dengan videonya Ditunggu lagi video-video saya selanjutnya Saya Joe Eska Sampai jumpa di video berikutnya Do 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 do